Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini, sila takkan subscribe, like, komen, share supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mau kongsikan kepada Anda. Daripada berita harian, ada MP Amno yang selepas menang, lupakan parti. Macam kacang lupakan kulit Nur Jazlan. Johor Baru, jawatan Presiden dan timbalan Presiden Amno tidak perlu dipertandingkan. Sebaliknya, parti itu perlu fokus kepada usaha pengkukuhannya selain mengembalikan semula kepercayaan rakyat. Timbalan Presiden Amno, Johor, Datu Nur Jazlan, Muhammad turut mengingatkan ahli parti supaya tidak terpedaya dengan sesetengah ahli parlimen yang menang, kerusi di bawah tekit, parti, namun didakwah, kianat dan bersokongkol dengan pihak lawan. Malah katanya, ahli parlimen berkenaan diketahui sudah menggerahkan usaha mengangkat diri mahu menjadi Presiden dan timbalan Presiden Amno sejak sebelum pilihan raya umum ke-15 PRU-15. Sekali lagi saya tegaskan, usul jawatan Presiden dan timbalan Presiden tidak dipertandingkan demi pengkukuhan parti, perpaduan dan kearah usaha pemulihan sokongan terhadap Amno. Saya nak ingatkan ahli Amno supaya tidak terpedaya dengan sesetengah ahli parlimen parti yang menang bawah di tekit Amno namun selepas menang melupakan parti, macam kacang, lupakan kulit. Bukan saja ada yang melompat malah lebih teruk, kianat kepada parti dengan bersokongkol dengan Tun Dr. Mahathir Muhammad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin sebelum ini. Baik kita fokuskan kepada macam mana nakukukan kembali Amno dan mengembalikan semula kepercayaan rakyat selepas parti di fitnah teruk selama ini. Lagipun dengan kedudukan Datu Sri Ahmad Zaid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri dan Menteri Pembangunan Desa dan Wilayah ia adalah platform terbaik untuk mendekati dan membina semula keyakinan penduduk luar bandar terhadap keupayaan dan UMNO membela rakyat, katanya dalam kenyataan hari ini. Minggu lalu, Ahmad Zaid dilaporkan berkata, sama ada jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO dipertandingkan atau tidak, biarlah perwakilan yang menentukannya. Bercakap dalam program Bual Bicara bertajuk, politik, apa untung pada negara? Presiden UMNO itu dilaporkan mengakui beliau seorang yang demokratik. Jadi, saya seorang yang demokratik, saya arahkan kepada perwakilan untuk menentukan. Katanya dalam program Bual Bicara itu. Dalam pada itu, Nur Jazlan turut mempersoalkan siapa calon yang mahu diangkat menjadi presiden dan timbalan presiden jika dua jawatan itu dipertandingkan. Pada pemilihan, UMNO yang dijangka diadakan pertengahan tahun ini. Kalau nak buat pertandingan pun, kita nak angkat siapa jadi presiden. Timbalan presiden baharu, kita nak harapkan orang pengecut yang paling awal lari lintang pukang selepas UMNO kalah pada PRU 14. Dulu, atau kita nak bergantung kepada orang yang gagal jadi Perdana Menteri ke-9 atau kita nak serahkan nasib parti kepada orang yang sibuk jadi broker yang selama ini nak jual maruah UMNO kepada parti lawan. UMNO nak pilih seorang individu yang bergegar-gegar mahu gantikan tempat presiden ketika bercerama di pentas kempen PRU 15 lepas tapi akhirnya kalah di negeri sendiri. Sudahlah, dia sendiri ditolak di negeri sendiri. Lepas, itu diberi peluang pula bertanding di negeri lain kononnya dia cukup populer tapi tumbang juga. Kita kena fikir, kan, banyak benda sebelum nak ikut emosi cakap nak tukar pemimpin memang senang tetapi nak pastikan pemimpin yang baru angkat itu dapat bela nasib parti belum tentu katanya. Nurul Jazlan berkata pertandingan dua jawatan utama itu dalam keadaan sekarang hanya akan membawa perpecahan dan mengugut perpaduan ketiga UMNO dalam proses pemulihan selepas PRU 15. Halo guys, salam sejahtera. Terima kasih masih berada di channel ini. Bagi mereka yang baru bergabung di channel ini sila takkan subscribe, like, komen, share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info yang saya akan sampaikan di channel ini. Berita hari ini saya mengungsikan kepada anda daripada Sinar Harian Bersatu Hantar notis kosongkan 4 gurusi bekas MP Bersatu Kota Kinabalu, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu menghantar notis kepada Speaker Dewan Rakyat bagi memastikan bekas 4 Aliparlimen Sabah Bersatu yang bertanding pada pilihan raya umum ke-15 PRU 15 di bawah logo gabungan rakyat Sabah GRS mengusungkan kerusi mereka. Naib Presiden Bersatu Datu Sri Dr. Ronald berkata notis itu adalah bagi memastikan bahwa telah berlakunya kekosongan luar jangka dalam kalangan Alidewan Rakyat menurut Bekara 49E Tiga Perlembagaan Persekutuan Melalui Surat Bertarik 3 November 2022 daripada Siti Usaha Badan Pemimpin Bersatu Sabah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin Presiden Bersatu telah mengesahkan bahwa keempat-empat Alidewan Rakyat tersebut adalah antara calon yang akan bertanding pada PRU 15 sebagai anggota Bersatu Keahlihan mereka dalam GRS adalah sebagai anggota Parti Bersatu katanya dalam kenyataan pada Kamis Ronald yang juga Ketua Badan Pemimpin Bersatu Sabah berkata kenyataan pengurusi GRS yang juga pengurusi Bersatu Sabah ketika itu Datu Sri Haji Jinor pada 2 November 2022 turut mengumumkan bahwa terdapat 6 calon daripada Parti Bersatu akan mewakili GRS untuk bertanding dalam PRU 15 bagaimanapun pada 10 Dezember 2022 Datu Sri Haji Jinor telah membuat satu kenyataan media yang menyatakan bahwa kesemua pemimpin Parti Bersatu Sabah telah keluar daripada Parti itu keempat-tempat ahli Dewan Rakyat tersebut adalah Datu Armizan Muhammad Ali Parlimen Papar Khairul Firdaus Akbar Khan Batu Sapi Datu Jonathan Yasin Ranau dan Datu Mat Bali Musa Sepitang katanya ahli Parlimen Beluran itu turut berkata pada sidang Dewan Rakyat 19 Dezember lalu keempat-tempat ahli Parlimen itu telah berada di blok kerajaan Tindakan menyertai dan duduk di blok ini tidak menyokong Parti Bersatu yang diterajui oleh Tan Sri Muhyiddin Yasin Berangkap Presiden Belur